Intro Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru melaksanakan halal bihalal yang diikuti seluruh pejabat dan staff di Shub Kota Banjarbaru di kantornya Kamis Siang. Kegiatan yang diharap dapat lebih mempererat tali silaturahmi di keluarga besar di Shub Kota Banjarbaru ini juga dirangkai pisah sambut sekretaris di Shub Banjarbaru yang sebelumnya dijabat Deddy Sutoyo dan kini diduduki Ahmad Sharif Nizami. Dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Yanimaki mengaturkan selamat datang kepada pejabat yang baru dan terima kasih serta permohonan maaf kepada pejabat yang berpindah tugas. Ini sebenarnya bukan acara pisah sambut, cuma harinya mengaklamkan saja antara kita bersama, kita aklamkan di Dinas Perhubungan. Sekretaris di Shub Kota Banjarbaru yang baru Ahmad Sharif Nizami mengatakan sambutan dengan keakrapan dari keluarga besar di Shub Kota Banjarbaru ini akan memacu dirinya untuk lebih meningkatkan kinerja ke depannya. Dan insya Allah ini akan memacu semangat kami untuk lebih bekerja lebih baik ke depannya karena banyak agenda-agenda kami terutama di pengujian kendaraan bermotor, di UPT Parkir kami yang memang ke depan banyak akan menjadi prioritas kami dalam pekerjaan. Terima kasih. Sebelumnya, Dadi Sutoyo yang menjabat sekretaris di Shub Banjarbaru kini dipindahkan untuk menduduki jabatan sebagai kabak umas Pemko Banjarbaru. Sedangkan Ahmad Sharif Nizami yang sebelumnya kabak umum Pemko Banjarbaru sekarang sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Banjarbaru TV, Aynudin Ajukeri melaporkan.